Intro Salam Presiden atau Capres nomor 23, Ganjar Pranowo, mengunjungi kediaman Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri, tepatnya di Jalau Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024 siang tadi. Pertemuan keduanya terjadi seusai Kupu 03 menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Di ketahui Kupu 03, Ganjar Mahfud menegaskan tetap pada Petitum awal Sidang Sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulia Lubis. Ganjar mengatakan pertemuan dengan Megawati berlangsung sekitar 45 menit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa dirinya ditanyakan kenapa belum sempat mengunjungi kediaman Ketua Umum BDIP tersebut. Dikatakan olehnya bahwa ia belum sempat menemui Megawati pada momen lebaran karena open house dikediamannya selama 4 hari. Ada pun terkait perbincangannya dengan Megawati, Ganjar mengatakan bahwa dirinya membicarakan terkait mudik hingga keadaan masyarakat di daerah saat ini. Ia pun juga membahas langkah Megawati mengajukan diri sebagai amikus kurai dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bandara langsung kesini. Kemarin memang saya sempat ditanyain, Ganjar dimana hari pertama sampai keempat saya open house, maka ya sampai kan Ibu saya nanti semakan pertama datang dan datang dari bandara langsung. Ngobrol Anu aja umum, cerita mudik, cerita tertentu masyarakat, masyarakat di daerah, ngobrol yang lain, cerita tulisan Ibu di Kompas, hari ini Ibu kirim amikus kurai gitu ya, itu semua tadi diceritakan di sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di anda hari ini di amikus kurai, lebih pada cerita sampai di sini. Berarti kalau tanggapannya soal pesan Ibu di harian Kompas, kemudian amikus kurai yang hari ini, ada tokoh-tokoh juga yang mendorong MK, Mas Ganjar melihatnya gimana jelang putusan nanti tanggal 22, apakah ini jadi dorongan juga untuk majelis 1? Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, berpabila khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira itu mempengtum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April mau, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang kardini. Hati sekilap, berpintah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurangai, dengan perusahaan MK-nya, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan maruah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Ini kewenangannya pada yang mulia Pak Selesa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.